Aku tuh ya, kalo misalnya gak beli baju pergi 6 bulan, setahun, ditahan-tahanin bisa deh, pasti bisa. Cuman when it comes to sportswear, baju olahraga, itu kegodanya gampang banget. Kayak, I think it's my guilty pleasure. Jadi kayak gampang banget kegodanya gitu, pengen beli terus gitu. Nah, and I'm sure a lot of you are hopefully feeling the same too. Jadi temen. Apalagi lagi di masa kayak gini, kadang aku tuh kalo di rumah, pakenya kalo gak pake baju tidur, ya baju olahraga gitu. Baju olahraga soalnya bisa dipake buat makan, masang, kerja, olahraga juga. Olahraga, jadi kayak rasanya worth it aja gitu pake untuk punya baju olahraga. Ya, alasan lagi untuk beli baju olahraga. Halo semuanya, nama aku Michelle of Bar with Niche. Hari ini kita akan ngomongin tentang leggings. Jadi leggings kan salah satu baju olahraga yang sebenernya quite technical ya. Maksudnya kayak kadang harus dicobain dulu supaya tau apakah fitnya ini cocok atau enak atau enggak buat kita gitu. Nah, hari ini aku akan ngomongin like a short review of the leggings I own. Legging-legging yang udah aku pake, minimal mungkin udah dipake 10 kalian. Jadi udah tau lah gimana how it moves with you on the studio and then off the mat and off the mat. Sorry udah lem banget ke studio soalnya. Jadi udah lebih tau rasanya gimana. Dan juga mungkin beberapa hal yang harus diterhatikan kalo misalnya lagi mau beli legging adalah Yang pertama pasti bahannya, how it feels, apakah kasar, apakah lembut, ini juga again tergantung dari olahraga yang suka kita lakukan. Kadang mungkin olahraga yang yoga atau olahraga yang heat mungkin lebih, kadang berbeda bahannya yang kalian prefer gitu. Yang kedua adalah fit dan compression-nya, how it feels when it hugs your body, when it hugs your legs. Apalagi kalo misalnya kadang itu beberapa merek dibuat, enggak buat orang Asia sebenernya. Maksudnya kadang kita kan lebih petit gitu kan. Jadi fit dan compression-nya harus diperhatikan juga. Yang ketiga jahitannya. Karena jahitannya tuh kadang suka ada yang kayak obrasnya tuh kasar gitu loh. Waktu itu aku pernah beli juga legging yang sayang banget karena dari merek yang lumayan besar. Tapi karena kayak jahitan itu sangat kasar, yang kalo misalnya kita gak ada yang tipe, kalo dipake, kalo copot tuh bener-bener yang kayak nyepak di mana-mana gitu loh di kakinya. Dan itu gak nyaman banget. Akhirnya aku gak pake gitu kan. Jadi sayang juga. So, sepertinya tiga itu. Dan yang terakhir, kalo misalnya when it's possible, you should do move test. Jadi, pake laginya, cobain laginya, and see how you feel when you move. Jadi cobain gerakan-gerakan yang sering kalian lakukan. Misalnya squat, atau lunge, atau sambil lompat gitu. And see how it holds gitu. Oke? So, today we're going to be reviewing these leggings. Nah, ini dia legging-nya. Tumpukan legging. My guilty pleasure don't judge. So, we're going to start with the first brand. Ini adalah salah satu brand yang aku dulu, paling pertama coba. Dari lari kan, dulu lari kan pake cara pendeknya enak. Semeriwing gitu. Terus, pinggal ke legging, aku beli Uniqlo. So, I have three pairs of Uniqlo. Menurutku harganya oke banget. I think I got most of them under 200 ribu. Di bawah 200 ribu. Jadi, affordable. Lumayan affordable menurutku. Dan juga setelah tiga tahun, masih kepake. Jadi, kualitasnya masih oke juga. Meskipun compression-nya di bagian pinggang gak segitu kencang ya gitu. Jadi, kalo misalnya kalian prefer compression yang lumayan tinggi, Uniqlo somewhere around low to medium lah gitu. Dan aku lumayan kaget dengan legging terakhirnya. Ini legging terakhir yang aku lihat di toko Uniqlo few months back. Mereka nih pas dipake, mirip banget sama Lululemon Alive. Serem banget kan? Jadi, pas melihat, itu abis... When I look at the mirror, kayak mirip banget. Cuman memang kalo misalnya fitnya gak bisa bohong ya. Jadi, emang masih lebih enak Lululemon. Tapi, untuk harganya oke banget juga. Meskipun kalo misalnya pake underwear, harus hati-hati pake yang seamless. Karena kalo enggak agak nyeplak gitu. Jadi, paling repotnya di situ aja sih. But otherwise, it's quite good juga. For the next brand, I bring you Lululemon. Ini my favorite pants. Like, bener-bener shintaku sekali. Tapi, Lululemon juga banyak ya jenisnya. Jadi, gak cuman ini aja. Yang ini yang aku punya. Dan favoritku adalah Align. Aku juga ada Wonder Under. Tapi, menurutku kenapa ya? Kayak Align tuh paling enak. Ini kayak... I don't know how to describe it. Tapi, rasanya itu kayak gak pake calana. Karena bener-bener nyaman sekali. It feels like a second skin. Jadi, tipis. Tapi, compression-nya is also really-really good. If you want to invest in a legging yang lebih higher price. I really recommend this one. Kayak berkali-kali aku pengen coba legging merek lain gitu. Yang... Ya, kalian tau lah. Maksudnya yang lebih higher price kira-kira mereknya apa aja. Misalnya kayak Alo gitu. Nah, cuman... I receive... Cuman kayak... Orang-orang yang tanya... Enakan lululemen apa? Alo gitu. Pasti pada jawabannya lululemen semua. Jadi, ya sudah deh. I'm happy with this one. I'm too happy. Dan, kalau misalnya kalian mau invest once again. Do try this one. For the next one, kita ngomongin... Hula hoop. Jadi, Hula hoop ini adalah brand Indonesia. Jadi, dia lokal-locally established. Tapi, sepertinya mereka gak manufacture di sini ya. Jadi, mereka kayak yang nge-import dari luar juga. Harganya Rp199. Jadi, mirip dengan Uniqlo. Tapi, menurutku fit-nya lebih enak dibanding Uniqlo. Jadi, mereka high-waisted. Aku lebih suka juga high-waisted gitu kan. Dan, mereka compression di area pinggangnya. Di bagian karatnya ini. Jadi, segini ini oke. Cuman, karat di segininya oke. Terus, jadi kayak... Perutnya tuh kelihatannya juga kayak sini-nya gitu loh. Tapi, gak apa-apa sih. I don't mind gitu. Masih enak banget. The way it hugs your body. The way it hugs your legs. Dan, di ankle-nya. Karena, aku kadang ankle agak problematic. Kadang suka agak kendor gitu loh. Kalau pakai legging gitu. Tapi, yang ini, it holds pretty well juga. Dan, ini very good buat aku ngajar. Buat daily practice juga oke banget. So, I'm really happy with this bye guys. Very, very good. Next one, we're talking outdoor voices. Wait, where's this one? Mereka merek asal US juga. Waktu itu, aku nitip sama ciciku. I know. Aku tuh orangnya kayak, Oh, misalnya lagi harus coba banget gitu. Kalau misalnya gak coba, pasti kayak trust issue. Cuman, karena waktu itu pas ngeliat brandnya udah terlalu suka. Dan, mereka agak susah. Mereka gak bisa mengundi ke Indo. Dan, waktu itu ciciku lagi di sana. Jadi, harus nitip bagaimanapun caranya. Akhirnya, ini tip dua celana sekaligus. Gila, kan? Setelah dicoba. Menurutku, ini aku ada dua. Yang pertama ini free form legging. So, it's described as peachy soft. Tapi, pas aku coba. Ini, ini udah size ku loh. Udah size ku juga. Pas dicoba itu langsung krek. Dan langsung robek. Sedih sih. Waktu itu kayak, pas dicoba robek. Dan, harus dijahit lagi. Dan ini, jujur aku agak jarang pakai. Karena, emm. Nembus. Jadi, bukan nembus yang. Kadang tau kan ada nembus garis. Yang ini nembus motif. Jadi, emang underwarnya harus hati-hati sekali. Tapi, anyway juga. It's sits. It's. I don't use it too often lah. Gitu. Yang kedua adalah. Ini, I think they're one of their most. More popular designs. Yang tiga warna. Seperti ini. Cute banget warnanya. Parah. Lucu banget. Tapi, dia ini lebih ke mid. Size. Mid waist ya. Jadi, gak sampai high waist banget gitu. Dan, I don't think their brand is made for Asians. Jadi, kayak mereka. I don't think they're made for like petite gitu loh. Kalau lo ngeraman yang tadi punya aku itu. Dia punya Asia Fit. Jadi, buat. Emang buat orang Asia gitu. Yang ini. Agak kurang bagus dipandang. Kalau misalnya buat orang Asia. Menurutku kayak bagian bokongnya. Kurang. Kurang compressing gitu rasanya. Dan. Panjang banget tadinya. Ini udah aku potong. Jadi, aku ke penjahit kelilingku. Lalu, dia potongin buat aku. Supaya lebih. Lebih pendekan dikit. Tapi, it still doesn't save it. Ya. Lumayan. Sedih juga sih. Tapi, brandnya bagus. And, I believe they're always improving. Semoga. So, I hope to see better from them next time. Dan, yang terakhir. Ini adalah legging yang baru aku beli juga. My new is by. Karena, I was thinking. Legging di bawah 100 ribu. Kualitasnya akan seperti apa. Iya gak sih? Kayak. Kalau misalnya yang lululaman gitu. Udah pasti lah ya. Bagus gitu. Kalau misalnya lululaman harga yang segitu gak bagus. Malah. Dude. Gitu kan. Cuma kalau misalnya yang ini. Yang aku pake. By the way. Kebetulan. Yang ini harganya 98 ribu. Aku beli. Aku juga waktu itu kepo. Seperti apa fittingnya. Dan ternyata. Memang. Kainnya sendiri memang lebih tipis sih. Cuma. Secara. Apa ya. Secara seam. Secara jaitan. Sebenernya lumayan nyaman gitu. Dan sama seperti yang Uniqlo. Dia tuh. Keliatan. Lumayan. Nyeplak juga. Nyeplak ini. Nyeplak bentuk. Kalau misalnya ini. Jadi. Make sure you're wearing some seamless underwear. Dan. I don't know how long it will last. Karena it's quite new. Tapi hopefully it will last me quite some time. Kalau misalnya aku juga kaget sih. So. Yeah. Dengan harganya 98 ribu. Menurutku memang ada harga. Ada barang. Tapi. I think it's good enough. Untuk daily practice aja. So. Kesimpulan dari review yang barusan kita lakukan. Pemenangnya adalah Lululemon. Dengan 9 dari 10. Should be expected. Karena paling mahal. It would be 10 out of 10. Kalau misalnya harganya gak semahal itu. Dan juga. On second place. Ada Hula Hoop. Yang menurutku. Value of money-nya sangat bagus. Untuk produk yang mereka tawarkan. So. I hope this video helps. Semoga menhibur. And hope to see you next time. Bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. I... Selamat menikmati. Terima kasih.